Pemirsa sebagai efek jera dan memberikan rasa aman kepada pengguna jalan, petugas gabungan melakukan razia penyandang masalah kesejahteraan. Semua seorang diamankan dan diangkut untuk dilakukan pembinaan. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran saat sejumlah pengamen, anak jalanan, dan pengatur jalan atau paogah di jaring petugas di Jalan Cilenduk Raya, Kesanggerahan, Jakarta Selatan. Petugas juga mengamankan sejumlah anak jalanan yang bersembunyi di rumah kosong serta menemukan sekelompok anak yang sedang asik menggunakan lem Aibon untuk penenang. Mereka yang berhasil diamankan kemudian diangkut dan dibawa ke mobil dina sosial. Razia ini dilakukan seiring dengan banyaknya laporan dari pengguna jalan, khususnya penumpang angkutan umum yang kerap dimintai uang secara paksa. 19 orang yang diamankan akan dibawa ke Panti Bina Sosial Kedoya, Jakarta Barat, untuk mendapatkan pembinaan. Jakarta Selatan kembali melakukan operasi terpadu untuk menertibkan kendaraan yang parkir sembarangan di jalan raya. Selain diberikan surat hilang, sejumlah supir taksi dan bajai yang terjadi di Razia mendapat hukuman push-up dan spot jump dari petugas di sub. Tak hanya angkutan umum, sejumlah sepeda motor milik para ojek online yang manggal sembarangan juga diangkut. Razia serupa akan terus dilakukan petugas agar ketertiban terus terjaga. Terima kasih telah menonton!